Ya setelah lama menempati kantor di Jalan Dipode Goro, Kodim 0418 Palembang berpindah kantor di Simpang, Sukojo. Dengan hadiran kantor baru ini bisa mempermudah komunikasi masyarakat serta mempelajar tugas TNI Angkatan Darat di Kota Palembang. Setelah menempati kantor yang terletak di Jalan Dipode Goro, Kodim 0418 Palembang kini sudah pindah dan menempati kantor baru di kawasan Sukojo. Bangunan dua tingkat ini dibangun di lahan yang sangat luas milik TNI Angkatan Darat. Dalam prosesnya sendiri pemerintah Kota Palembang ikut membantu sehingga prosesnya bisa selesai tepat waktu dan kini sudah dapat ditempati. Dengan adanya kantor baru dan rem 044 Garuda Dempo, prijen TNI M. Tohir berharap agar Kodim bisa lebih dekat dengan masyarakat dalam melakukan koordinasi menjaga ketertiban dan keamanan Kota Palembang. Tentu akan mempermudah dalam berkoordinasi. Kemudian akan mempermudah juga apabila ada masyarakat yang akan berkunjung ataupun memberikan sebesaran masukan kepada Kodim ini akan lebih mudah. Karena kalau kita lihat nih. Sementara itu PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang hadir di kantor Kodim 0418 Palembang baru mengungkapkan, akan membantu Kodim Palembang dalam hal menyediakan perlengkapan yang masih kurang. Dengan berdirinya kantor yang baru ini akan memperkuat sinergi kerjasama, kolaborasi. Di samping itu akan memberikan rasa kenyamanan buat warga Palembang dengan hadirnya kantor Kodim yang baru di tempat yang cukup strategis di pusaran Kota Palembang. Selain menepati kantor baru, Komandan Kodim 0418 Palembang juga alami pergantian. Dari Kolonel CZI Arif Hidayat digantikan oleh Letkol Kav Ferdiansyah.